Dendam Kesumat Dunia Persilatan II Walaupun dilamun keheranan, namun Sengho tak mau membantah Terus dia melesat ke ruangan besar Anak itu ternyata masih tidur menggeros Tanpa hanya bicara, anak TSB terus dipanggulnya Hendak dia membawanya pergi, tapi tiba matanya tertumbuk akan beberapa kepingan tanah liat rangka Kiai kelinci Tahu betapa kecintaan bocah itu terhadap Kiai-nya, Sengho perlukan memungutinya, kemudian baru berangkat Keluar dari samping kanan perintah Pak Buta Sengho pun menurut, terus menuju ke tempat luar sebelah kanan Tapi sebaliknya, si Pak Buta menuju ke sebelah kiri Begitu Sengho sudah loncat keluar dari tembok pagar, tiba dari arah belakang terdengar suara jeritan yang menyeramkan Sengho melengak dan kendorkan langkahnya Tak antara lama, tampaklah gadis cilik itu tengah memimpin bapaknya yang buta Namun yang aneh, pada belakang mereka terdengar suara benda terseret di tanah Makin Sengho menjadi heran ketika diketahuinya Bahwa suara itu ternyata seorang tubuh manusia yang sudah setengah mati, diseret si Pak Buta Di bawah cahaya Seng Dewi Malam, tahulah Sengho bahwa yang diseret itu adalah kaki tangan si Durjana Oe Ye Hiau Iyalah si Deng, orang yang bantu majikannya menyiksa bocah itu Muka Deng sudah tak berwujud orang lagi karena tertutup seluruhnya dengan darah merah Pelupuk matanya comblong karena biji matanya sudah tak ada lagi Ketika Sengho hendak menanyakan, telah didahului oleh Pak Bok Katanya, mengapa berhenti? Nanti toh akan ku jelaskan Sengho tak mau beraya lagi, terus lari dengan pesatnya menuju ke dalam hutan kepel di sebelah muka Memang anak muda itu boleh juga dalam ilmu lari cepat Sekalipun dia sendiri terluka dan memanggul seorang anak tanggung Namun kecepatan larinya tak menjadi kurang Sekejap saja dia sudah menyusup ke dalam hutan Dan karena hutan kecil tak berapa luasnya, pada lain saat dia sudah keluar ke sebelah sana Dan pada saat itulah dia menjadi kaget karena di atas batu karang di sebelah muka sana Tampak ada sesosok benda putih dan benda tengah hijau tengah bercakap dengan asiknya Begitu dekat, baru diketahuinya bahwa mereka itu tak lain adalah si gadis cilik dan si pak buta Tanpa terasa, Sengho menjerit kagum Menggeletak di dekat ayah dan anak itu adalah si ding Begitu Sengho sudah tiba, segera pak buta menyambutnya dengan sebuah perintah kembali ke tempat tadi Habis memberi perintah, ayah dan anak itu sudah mendahului melesat pergi Sengho buang pandangannya Sebentar ke arah deing, dengan penuh pertanyaan dalam hati, dia pun mengikuti jejak mereka Dan tak berapa lama kemudian kembalilah mereka ke dalam darah tua tadi Tiba Sengho mengerti akan maksud pak buta itu, diam-diam memuji kecerdikan si buta yang dianggap sebagai orang tua yang berperhitungan masak Sekalipun Sengho tahu bahwa si buta sedang menjalankan siasat memikat penjahat supaya bingung Tapi sebagai seorang muda yang cerdas dan kritis dia memberi ulasan begini Andai kata Biao Kong Hiong mengetahui siasat itu, bukan tak hal itu seperti harimau mencari perangkap Mereka berjumlah banyak, tambahan pula dengan seorang pimpinan macam Biao Kong Hiong yang begitu tangguh Rasanya mereka bertiga tak mempunyai banyak harapan lagi Jadi hanya sebagai ular cari penggebuk sajalah Begitu memasuki ruang besar, si gadis cilik segera jejak kaki meloncat ke arah pengelari kemudian bersembunyi di situ Bok buta pun mengikuti teladannya Dengan kecekatan macam kucing hutan, gadis cilik itu ajak ayahnya menyusur tiang pengelari untuk bersembunyi di balik papan nama merk yang tergantung di atas ruangan besar Keduanya seolah tak menghiraukan Sengho lagi, juga tak memberikan petunjuk apakah bagaimana dia harus bertindak Sudah tentu hal itu menimbulkan keheranan Sengho Hendak dia berkauk menanyakan, tapi tiba di atas udara yang kelam itu tampak ada sinar api yang melayang Kalau Sengho was tak keruan, adalah bocah dalam panggulannya itu sudah bangun Demi melihat dirinya di panggul Sengho, berkatalah bocah itu Dengan herannya, ai, bukankah kau paman gau? Kelima, hendak Sengho mencegahnya, tapi sebuah tertawa nyaring telah mendahului melayang di udara Dan malah disusul dengan berkelebatnya sebuah bayangan Daun pintu terpentang lebar, dan muncullah di situ seorang yang tubuhnya tinggi, tindakannya gesit Dalam keremangan malam, tampak biji matu orang itu tajam berapi Dia tampak berjelalatan mengawasi ke sekeliling ruang biara itu, kemudian tertawa-tawar sekali Katanya, saudara Ho dan Kim, kalian jaga empat penjuru ruang ini Jangan sampai si tikus dapat keluar dari lubangnya Sambil berkata begitu, dengan langkah yang tetap dia menuju ke ruang besar Nampak siapa adanya orang itu, Sengho seperti terpagut tular Tapi hanya sepintas saja dia sudah dapat menguasai detak jantungnya, raut mukanya menjadi tenang Malah dengan tertawa sabar dia menegur, setan tanpa bayangan betul tajam panca inderanya Tanda petik Ya, memang yang datang itu bukan lain adalah si setan tanpa bayangan Momok yang paling ditakuti di seluruh gelanggang persilatan Dan kalau selama ini orang hanya mendengarnya sebagai tokoh mitos yang tiada pernah terlihat orang Kini ternyata bukan lain adalah Biao Kong Hyong adanya Diakah gerangan si setan tanpa bayangan itu? Benar Memang Biao Kong Hyong adalah si Yama Dipati yang telah mencabut nyawa sekian banyak pendekar dan pahlawan rakyat yang hendak Menggulingkan kekuasaan pemerintah Ceng Dia adalah tiang pengelari dari kubu kekuasaan asing di bumi Tiongkok Kepandaian ilmu silat yang tinggi, ketangkasan bicara, kelicinannya bertipu musliat, serta rapihnya mengatur jerat telah menjadikan dirinya menjadi seorang kepercayaan pemerintah Ceng Sekalipun tempat tinggalnya di kota Siang Yang, tapi dia tetap berhamba pada junjungannya Kalau aku berada di Siang Yang, tentu mereka akan mencari aku, dengan begitu cukuplah aku yang melayani, tak usah baginda menjadi sibuk, demikian Kong Hyong Dan hal itu memang benar, karena banyaklah sudah jiwa dari kaum pergerakan penentang kekuasaan asing yang karena hendak menyaterui ke dalam istana, telah binasa di tangan pasukan Bayang Kari Atau begitu pemerintah Ceng mencium bau gerak-gerik mereka, telah kirim jago Bayang Kari untuk menumpasnya Kesemua rencana ini diorganisir oleh Biao Kong Hyong, si setan tanpa bayangan itu Hutang jiwa, bayar jiwa, demikian hukum kaum persilatan Tumpas dulu si setan tanpa bayangan itu, baru nanti bikin perhitungan pada Kaisar Ceng Demikian permufakatan kaum persilatan pencinta negeri, untuk itu mereka akan mencarinya ke Siang Yang Dan karena Siang Yang jauh dari kota raja, maka bahaya yang mengancam keselamatan istana pun menjadi berkurang Sepuluh tahun yang lalu, tiada seorang pun yang tahu akan gerak-gerik Kong Hyong Baru setelah sepeninggalong Singkau, orang mulai mencium bau jejaknya Dan ini atas jasa murid dari jago tersebut yang bernama Giyok Min Sin Eng Tian Yan Jing Namun sekian banyak sudah orang coba mencari balas, tapi kesemuanya dapat dikalahkan oleh Kong Hyong Begitulah, selekas diketahui akan tanda kedatangannya beberapa musuh Cepat sekali si Kong Hyong yang cerdas keji itu segera bertindak Pada gelombang pertama, Seng Ho sudah terus dikurung oleh empat harimau siamsai Tapi di luar dugaan, anak muda itu dapat lolos Gelombang kedua pun segera muncul, yang berupa sepasang pria dan wanita Kedua orang itu merupakan buri yang keras bagi Kong Hyong Sekalipun ilmu tombak Kong Hyong kun kuan cap saji yang sakti Dan tambahan pula dia memiliki ilmu sakti Tian Han Sin Kang Timpalan dari ilmu Bu Heng Chin Bu, yang kosong berisi, yang berisi kosong Namun dia tak mampu melukai lawannya yang ternyata lihai juga ilmu pedangnya Jadi sekalipun menang, tapi dia tak dapat mengejar jejak kedua orang yang telah meloloskan diri itu Tentang kelihayan si setan tanpa bayangan, tak perlu disangsikan lagi Tapi ternyata sepasang pria wanita itu mempunyai senjata gaib Begitu tahu dirinya dalam bahaya, mereka segera lepaskan senjata rahasia dan tanah seluas Tiga tombak di sekeliling tempat pertempuran itu segera tertutup dengan asap tebal Sehingga kaburlah metu Kong Hyong Setelah asap buyar, maka sepasang pria wanita itu sudah lenyap Bagaimana kemarahan Kong Hyong ketika itu, sukarlah dilukiskan Kemarahan Kong Hyong makin miluap ketika pada saat itu dia diberi laporan bahwa keempat pembantunya utama, N.Y.O. Ing.C.S. Telah menderita kekalahan di tangan seorang tua buta Cepat Kong Hyong mengetahui siapa Adanya si tua buta itu Baginya, orang merupakan bisul penyakit maut Si buta itulah satunya sisa kaum Swatsanpei yang berkepandayan dalam Dan pada diri si buta itulah terdapat kitab pusaka nomor 13 dari Induk Persilatan Swatsanpei Bertahun Kong Hyong sebar metu untuk mencarinya, tapi tak berhasil Jadi teranglah kalau keponakannya tadi, O.Y. Hyow, tentu dilukai oleh si buta lihai itu Teringat dia akan kata Seng Adi seperguruan, Sumo Ai Apabila kitab pusaka Hun Kuan Cap Sapeo keluar dan mempersatukan diri dengan kitab pelajaran Tayet Hian Kang Maka disitulah nanti datangnya orang yang akan menumpas dirinya Dengan adanya hal itu, Kong Hyong tak dapat dengan tentera menikmati kesenangan hidup atau jasam ya Menjadi kaki tangan pemerintah Ceng Dia selalu mencemaskan peristiwa itu Biar bagaimana, dia harus dapat merampas kitab pusaka nomor 13 itu Maka demi didengarnya orang yang menyimpan kitab itu sudah berada di dekat hidungnya Tanpa berlambat lagi dia segera menuju ke sana Dalam pengejaran, dia segera dapat mengenali ciri siasat pak buta Tanpa banyak pikir, segera dia balik menuju ke arah-arah rusak Dan benar kiranya dugaannya tadi, disitu dia berjumpa dengan Seng Ho dan si Bocah Tapi si buta tak tampak Sekalipun kecewa, dia tetap tak mau gampang melepaskan Seng Ho begitu saja Karena hal itu berarti suatu bencana di kemudian hari Tau maksud siasat pak buta, Seng Ho tampak tenang saja menghadapi Kong Hyong yang dia tahu pasti bukan lawannya Paman Gau, mengapa seluruh badanmu terluka tiba si Bocah bertanya Dia tak mengerti kalau Seng Paman itu tengah menghadapi bahaya besar Ha, Bocah kecil, luka itu belum seberapa, karena aku masih menghendaki jiwanya Hanya kau Itulah Kong Hyong, tapi sebelum dia menyelesaikan katanya, Bocah tersebut sudah menukasnya Memang di dunia ini selalu orang jembel yang disia dan dihina Paman Gau, lepaskan saya, biar kuikut tempur dia Tertawa saja si Kong Hyong melihat tingkah si Bocah sebagai anak Kambing yang tak takut kepada harimau Katanya, tuh, macamu masa mau unjuk tingkah tengik di hadapanku Tanda petik Bagaimana kalau aku si tua yang menempurmu tiba terdengar Suara nyaring berkumandang Malah seketika itu segera tampak sesosok Bayangan putih berkilat menotok ke arah halis Kong Hyong Dan berbareng itu, ada lagi sesosok bayangan hijau yang melepaskan benda berkemerlapan melayang dari atas terus menghujani Kong Hyong Betapa Kong Hyong mahir dalam pelbagai ilmu silat Namun menghadapi serangan bertubi yang datangnya secara mendadak itu, dia pun kaget tak terkira Apalagi si penyerang pertama itu telah menggunakan gerak serangan fatal, maut, dan pula taburan senjata rahasia itu rapat dan deras Sebagai hujan mencurah dari langit Semestinya, sekalipun Kong Hyong mempunyai tiga kepala dan enam lengan serta mempunyai ilmu lindung Dapat menghilang, juga takkan dapat menghindar Namun ternyata Kong Hyong si setan tanpa bayangan itu betul dapat membuktikan dirinya dengan apa yang disohorkan orang sebagai orang yang tiada lawannya di kolong dunia Ketangkasan dan kemahirannya menguasai setiap gerak perubahan ilmu menjaga diri itu telah dapat menolong dirinya dari cengkeraman maut Sesaat perdengarkan suara tertawa yang keras, tubuhnya segera bergerak memutar-mutar dan terdengar beberapa kali suara gemerincing dari benda logam yang tertampar jatuh Dan pada lain saat, dia sudah menerobos keluar terus menyerang ke arah bayangan putih dan hijau tadi Bok Butta tak menyangka sama sekali kalau Kong Hyong sampai setingkat begitu kepandainya Dia lalu kerahkan seluruh jurus ilmu tombak Tian Hong Chapsa Jiang yang dasyat mengerikan Walau si bangsat Kong Hyong kenal akan permainan itu pun, namun masih ada anak perempuannya yang bergerak menyerang dengan Ilmu taburan berantai Hong Kim Chapsa Johan sebagai keseimbangan Jadi biar bagaimana, tentunya si bangsat itu tak nanti dapat lolos Bahwa kenyataan Kong Hyong dapat memecahkan serangan maut itu telah menyebabkan Pak Butta hilang faham Benar dia tak habis mengerti ilmu apa yang digunakan si bangsat ini Kiranya Kong Hyong tadi telah bergerak dengan ilmu tombak Han Kim Lian Cho Ji yang disertai dengan pengerahan tenaga dalam Tian Hian Chin Bu Pada hakikatnya, kedua macam ilmu itu adalah serumpun, berasal dari perguruan Suat Sanpei Mungkin si Pak Butta lupa bahwa ilmu tombak itu adalah salah satu ilmu pusaka dari gaya Hun Guan, Suat Sanpei Dan justeru ilmu tombak Han Kim Ji yang tersebut adalah memang diperuntukkan memunahkan serangan ilmu menambur senjata rahasia Han Kim Chapsa Johan itu Maka ibarat keris pulang ke kerangkanya, musnahlah senjata rahasia yang dilepas oleh bayangan hijau tadi atau gadis cilik anak Pak Bok Meskipun Kong Hyong dapat lolos dari taburan senjata rahasia, tapi tak dapat lolos dari totokan tongkat Pak Bok Sayang Pak Tua ini buta matanya, Suat Tuhan dicap besar Meskipun dalam pertempuran dia berhasil menotok jalan darah Enci yang hiat si bangsat, tapi tak sampai menyebabkan kematiannya Karena Kong Hyong telah mahir dalam ilmu Tian Hon Chin Bu, ilmu sakti pelindung diri dari Suat Sanpei Totokan Pak Bok itu hanya dapat memecahkan pengerahan tenaga dalam untuk menutup lubang jalan darah saja, tapi tak sampai membinasakan jiwa si bangsat Andai kata Pak Bok tidak buta, dapatlah dia mendesakan tongkatnya rapat untuk mengurung Kong Hyong sehingga dia tak sempat untuk meloloskan diri dan menggunakan ilmu tombaknya Dapat dipastikan, si bangsat tentu akan mati konyol karena kecapaan Tapi apa mau dikata, memang kenyataannya si Bok itu buta Sekalipun Kong Hyong tadi terlempar beberapa meter dari kedudukannya, tapi dia tak menderita kerugian besar Kong Hyong pun menginsyafi kekalahannya itu, dia sangat kecewa sekali Terang kalau kita pusaka nomor 13 dari ajaran Hun Guan, Suat Sanpei, sudah di depan mata Begitu dia berhasil dapat memilikinya, maka akan sudah lengkaplah senjatanya Dia sudah menguasai 12 macam ilmu pusaka Hun Guan, itu saja sudah dapat dia malang melintang tanpa tanding di dunia persilatan Kalau ditambah lagi dengan kitab pusaka nomor 13 itu, dia pasti dapat merajai kaum persilatan Tapi dia tak menyangka kalau sampai kena dibokong oleh si buta yang sedemikian lihai ilmu totokannya Sehingga dia kena tertotok pecah pemusatan tenaga dalam Tian Han Chin Bu Kini bukan saja dia harus lepaskan hasratnya memiliki pusaka itu Pun dirinya menghadapi tekanan berat dari hajaran tongkat Bok Buta dengan dibantu anak gadisnya yang menyerang dengan giyok tiok, seru lingku malah Benar masih ada dua orang pembantunya yang menunggu di luar, tapi mereka itu terang bukan tandingannya si buta dan anaknya itu Pengah dia menimbang pikirannya itu sambil bertempur matian melayani desakan si buta dan anaknya Tiba terdengar tombaknya tergetar keras ditimpa oleh sebuah benda yang berat Bukan main terkejutnya sewaktu diketahui bahwa benda itu ternyata adalah senjata bandul Tok Liyong So Dan, kagetnya makin menjadi demi tampak si pemain Tok Liyong So itu bukan lain yakni si jembel muda Kini yakirlah dia sudah, bahwa ternyata Ong Fing Kau itu masih mempunyai ahli waris murid Begitu serangan lawan dapat Kong Hiyong tangkis, tau seru lingku malah dari gadis cilik itu sudah memagutnya Tapi Kong Hiyong tetap dapat menguasai permainannya Dengan gerakan kaki yang berpindah, dia miringkan tubuhnya ke samping untuk menghindar Tapi pada saat itu, dari arah muka tongkat pakbok berkilap seperti halilintar menyambar Mau tak mau dia geleng kepala karena kagum Kaum persilatan yang dapat menggunakan tongkat seperti menggunakan joan pian, ruyung lemas Dan dapat pula menggunakannya sebagai alat penotok macam senjata pedang Hanya boleh dihitung dengan jari jumlahnya Benar pakbuta itu bukan semelarang ahli, malah yang nomor wahid terupanya Cepat Kong Hiyong bungkukan tubuh, sambil lulurkan tangan kirinya untuk menekan ujung tongkat Dia hantamkan tombak di tangan kanan dengan sekuatnya, terang Sesaat itu kedengaran pakbuta mengeram dan dua sosok bayangan putih dan hitam Si bok dan Kong Hiyong, masing sama terpental mundur beberapa tindak Kong Hiyong dengan cepat dapat memperbaiki posisinya dan terus putar tombaknya untuk menyerang dada lawan Tapi pada saat itu, dari samping kanan berkelebat sebuah benda hitam dan dari samping lain melesat sesosok bayangan hijau Menotok bahu Kong Hiyong Lantang dan berseru Sebenarnya Kong Hiyong tak menghendaki dirinya terlibat lama dalam pertempuran itu Dalam detik yang mengancam itu dia perdengarkan suara ketawanya yang panjang lantang Tombaknya diputar untuk menangkis dan menahan serangan itu Lalu bagaikan ikan meletik dia melesat ke ambang pintu Lagi dia ketawa panjang Malam ini ku tangguhkan kematianmu sekalian Hal ini karena aku masih mengingat hubungan sekaum dengan kalian Tapi ingat, lambat laun kalian pasti takkan lolos dari tanganku Karena mengkal, si gadis berpakaian hijau itu terus akan mengudaknya Tapi segera dicegah oleh pak buta Siapa tampak memandang ke muka dengan mimik yang berkesan dalam Tiba dia membungkuk dan tempelkan telinganya ke tanah Kemudian berseru Hayo, kita lekas berangkat Hendak si gadis pertanyakan halnya Tapi si buta memberi isyarat supaya berangkat dengan segera Kini sengho takluk benar pada pak buta Karena dia pun bingung hendak mencari tempat perlindungan Maka dengan adanya seorang pelindung seperti pak bok itu Kiranya tak perlu dia berbanyak pikiran lagi Dengan tak bertanyakan apa lagi Dia terus menghampiri si bocah untuk dipanggulnya Juga bocah ini baru terbuka matanya Siapakah gerangan ketiga pelindungnya itu Dia pun tak mau banyak bicara lagi dan rela dibawa Pak bok tampak letakkan tangannya di bahu anak gadisnya Hanya sekali kakinya bergerak Dan bergerak kedua anak beranak itu dengan cepatnya menuju keluar biara Sengho mengikutinya darel belakang Hari sudah terang tanah Di jalan pun sudah tampak ada orang Tiba pak bok berpaling kepada sengho Katanya, baik kau ganti pakaianmu yang berlumuran darah itu Kita cari tempat mengasuh dulu untuk berunding Begitulah, tak berselang berapa lama mereka sudah jauh dari kota Shonjang Tiba di sebuah desa, mereka mencari sebuah rumah penginapan Desa wanya dua buah kamar Satu untuk pak bok dan puterinya dan yang satu untuk sengho dan si bocah Syukur tempat itu agak sepi Jadi sedikit ada apa tentu mereka dapat mendengarnya Waktu akan beristirahat, pak bok pesan agar sengho dan bocah itu mengasuh baik untuk memulangkan kesegaran badan Syukur sengho banyak membekal uang, karena sebenarnya dia itu seorang pedagang Hanya karena untuk menyembunyikan dirilah, maka dia telah menyaru sebagai pengemis Desuruhnya pelayan hotel membelikan beberapa setel pakaian untuk mereka berempat Demikian pak bok dan anak gadisnya, si usian, si bocah dan dirinya sendiri masing lalu berganti pakaian Ketika pak bok dan si usian masih belum bangun, sengho pun tak berani mengganggu dan hanya ajak si bocah bercakap Dia menyatakan sesalnya karena sewaktu si bocah disiksa oleh OE Hiau, dia tak buru menolong Seharusnya aku hendak turun tangan dengan lekas tapi urusanku yang maha penting itu tak mengijankan diriku diketahui orang Ah, nak kau! Maafkanlah! Paman Wan, aku tak jerihkan itu Memang di dunia ini, kita kaum jembel selalu diperhina orang Benar, Paman Wan, aku telah mengalami pelbagai penderitaan Aku tak persalahkan mereka, tapi persalahkan Kaisar itu Kalau tidak karena garanya, tak sampai ku terlantar begini, tak nanti ayah sampai tak ketahuan rimbanya Karena tak kuat menahan penderitaan itu, maka ibuku sampai mati merana Ibu pesan padaku supaya keraskan hati melayari hidup dan harus membalas sakit hati itu Kukira apa yang dapat kukerjakan, ialah berunding dengan Kiai Kelinci Dia senantiasa tertawa, dan ini kuanggap dia selalu memberkai daku Seng Ho menatap bocah itu dengan seksama, kemudian katanya dengan Sayu Aku belum bertanyakan asal usulmu Aku si Cheng, ayahku mengusahakan percetakan buku Turut keterangan ibu, ayah telah menerbitkan buku yang menentang kekuasaan pemerintah Cheng sekarang ini Ini melanggar hukum, ditangkap dan dibuang entah kemana Dengan membawa diriku, ibu cepat tinggalkan rumah untuk melarikan diri dari packing Beliau bermaksud untuk pulang ke tempat nenek di kota Shonjang Tapi apalah cur, nenek serumah tangga pun telah ditangkap oleh pemerintah Agar aku jangan lupakan peristiwa berdarah akibat kerja ayah itu Maka beliau memilih nama Jihiat, huruf berdarah, untukku Jadi setiap huruf yang ditulis saya itu berarti setetes darah beliau yang mengucur Tapi, selamanya ibu memanggil Kuhiyat Ji, anak darah Tampak oleh Seng Ho, ketika menuturkan kisah hidup keluarganya itu Wajah anak itu berubah sungguh, sikapnya tegang keras Tiba terbangunlah semangat Seng Ho Berapa banyak sudah darah mengalir, jiwa melayang Darah dan jiwa dari para pahlawan yang hendak menumbangkan kekuasaan pemerintah asing Pernah guru Seng Ho berkata, semangat cinta tanah air belum padam Perjuangan pembebasan ini tetap berjalan Patah tumbuh hilang berganti Kalau tidak begitu, akan sia sajalah pengorbanan suci dari kaum gagah kita itu Dan dendam darah itu akan tetap terkubur selamanya Teringat pula Seng Ho, bagaimana Seng guru dahulu senantiasa memutpuk tunas dari angkatan muda Hiat Ji ternyata seorang tunas harapan yang berperibadi Ya, aku harus memimbingnya untuk menjadikannya tunas penyambung cita kaum kita Memikir sampai di situ, timbulah rasa sayang yang mendalam dari Seng Ho kepada anak itu Ketika Hiat Ji rebah di dalam darah tua karena luka hajaran si Jahanamo Eyehiyaw, Sengholah yang setiap hari Mengunjunginya untuk membawakan makanan dan obatan Dan memang anak itu dapat membedakan mana dendam mana persahabatan Budi Sengho itu tertanam dalam dikalbunya Lebih ketika Senghor menyerahkan kepingan tubuh Kiai Kelinci yang dibanting Eyehiyaw, makin dekatlah rasa persahabatan itu Demikianlah, kini antara Sengho dan Hiat Ji telah tergalang persatuan hati yang amat mesra Sedikit pun tak terlintas dalam hati Sengho, bahwa detik itu amat penting sekali dalam sejarah kehidupannya nanti Karena adanya hal itulah maka dia dapat mati dengan puas Jika tiada hal itu maka dendam darahnya pasti selamanya takkan terhimpas Tapi hal itu terjadi di kemudian hari, baik pembaca nanti ikuti jalannya cerita ini dengan sabar Pada saat itu, Pak Bok dan Siu Sian pun sudah bangun Juga Siu Sian suka dengan Hiat Ji, sebaliknya anak itu pun begitu Terutama dia sangat kagum akan kepandayan si nona Ingin benar dia mempunyai kepandayan begitu Pernah almarhum ibunya berkata, sedapat mungkin kau harus belajar ilmu silat Agar dapat melaksanakan pembalasan sakit hati negara dan keluarga laman Yang Hiat Ji berharap dapat berjumpa dengan seorang berilmu yang suka menerimanya sebagai murid Sayang, selama dalam perantauannya itu belumlah dia bersuah dengan orang yang diidamkannya itu Satunya pelajaran yang diyakinkan, yakni menjadi orang yang teguh hati dan keras kemauan Serta dapat mengenal seluk beluk kehidupan dan masyarakat Adalah mungkin sudah suratan nasibnya bahwa Hiat Ji bakal menjadi seorang pahlawan besar Tai Hiap, di kemudian hari, sehingga dia tak mempunyai peruntungan berjumpa dengan orang gagah yang berkali berendah Sekali ini pada pikirannya, dia telah bertemu dengan orang yang dicitakan itu Tapi sedikit pun dia tak mengira, kalau dengan penolongnya yang ternyata ahli silat luar biasa Itu pun dia tak mempunyai peruntungan untuk mendapatkan bimbingan mereka Ya, bukan saja tak mendapat ajaran suatu apa, malah jiwanya sendiri pun hampir melayang Adakah itu sudah menjadi garis hidupnya, atau memang masih harus mengalami ujian hidup dulu sebelum mendapat kebahagiaan itu Panjang lebar siusian bertanya tentang diri Hiat Ji, lalu diperkenalkan juga anak itu kepada ayahnya Dalam kesempatan itu, Seng Ho pun memperkenalkan dirinya Dia menuturkan kisah kebinasaan Seng Kakek Guru, yakni Ong Fing Kau Jago ini telah dikerubuti lima jago bayangkari dari istana yang disebut lima tua, Nge Lo Ong Fing Kau ternyata seorang jago yang tangguh Dia dapat membunuh empat jago dari lima tua itu, namun dirinya pun terluka berat oleh Kong Hyong Syukur, berkat kenekatan Seng Murid, Tian Yan Jing, ia berhasil loloskan Ong Fing Kau dari kepungan musuh Namun karena luka parah, akhirnya dia pun menemui ajalnya Demi mendengar kisah sedih itu, Pak Bok menghela nafas dalam, katanya, ketika itu aku dihukum harus tinggalkan rumah perguruan selama tujuh tahun Sekembaliku ke gunung, barulah ku ketahui tentang peristiwa berdarah itu Sekalipun dalam perguruan kita terdapat catatan rahasia tentang kejadian itu dari mula sampai akhir, tapi Yang ku ketahui hanyalah bahwa murid murtad itu orang Sibiau, nama Semua Dia mencemarkan kehormatan sumoainya, adik seperguruan, mengganas di daerah Kangtang, berserikat dengan penjahat asing dan yang paling hebat membumi darahkan gunung Swatsan Kurang lebih 28 orang murid Swatsan P dari angkatan ketiga telah habis diminasakan semua Sampai kini, rerangka dari korban itu masih tetap disimpan di lembah Kun Gwangkok, di gua batu yang ke-13 di lembah itu Bertahunku selidiki, baru ku ketahui kalau penghianat itu telah merubah namanya sebagai Biao Kong Hiong Sayang, dia sudah berhasil memiliki 12 macam kitab pusaka dari perguruan kita Tadi, aku berdua dengan anakku telah mengerubutinya, tapi tak berhasil mengalahkan Mungkin ini sudah menjadi peruntungan dari kaumku Kini jejakku telah diketahuinya, kalau bangsat itu tak mengejarnya, itu sih tak mengapa Tapi kalau dia tak mau lepaskan kita, berbahayalah Aku tengah mencari akal rencana langkah kita yang mendatang ini Apabila ku kembali ke gunung Swatsan, mungkin bangsat itu akan mengejarnya Tadi telah ku tetapkan keputusan, kita menuju ke Tionggoan, Tiongkok tengah, dulu, dari situ terus menuju Kuhan GWA, luar perbatasan, untuk kemudian dengan memutar kita kembali ke gunung Hanya saja, bangsat itu kelewat waspada Rasanya sukar lanbagi kita untuk lolos dari bahaya sergapnya Kita hanya dapat menyesuaikan diri dengan gelagat nanti Demikianlah, malam itu juga mereka berangkat, menyeberang sungai menuju ke kota Wulung Pada hari ketiga mereka sudah melintasi Provinsi Opak Tapi pada saat itu tentara pemerintah sudah nampak mengejarnya Keranya setelah Kong Hiong terpukul ilmu pelindung diri, tenaga dalam Cien Bu, dia bergegas pulang Segera diakluarkan perintah penting, mengirim pasukan pengejar Di sepanjang jalan, telah penuh dipasangi pertandaan rahasia Walaupun Pak Bok bersikap waspada, tapi sayangnya dia itu buta Jadi penandaan rahasia musuh di sepanjang jalan itu, dia tak berdaya mengetahuinya Karena itulah, maka dengan leluasannya anak buah Kong Hiong dapat mengikuti jejak keempat orang itu Andai kata Kong Hiong tak terluka, mungkin pada hari kedua saja, dia sudah dapat menyergapnya Bok buta pun tahu betapa sukarnya untuk lolos dari jaring perangkap musuh Karena biar bagaimana bangsat itu pasti akan berusaha keras untuk mendapatkan kitab pusaka yang dibawanya itu Dia pun bersiap sedia Diberikannya kitab itu kepada Syusian untuk disimpan dengan dipesannya Wanti Apabila sampai terjatelapa, dia, Syusian, harus berusaha keras untuk menyelamatkan pusaka itu Kemudian harus berusaha sedapat mungkin untuk mencari kitab Tai Ikeng Dengan memahami ilmu dalam kedua kitab itu sajalah baru nanti dapat menumpas bangsat itu Bok buta minta Seng Putri ingat betul pesan itu Benar mulut Syusian tak membantah, tapi dalam hati anak darah yang tengah menjelang dewasa itu Dia tak mau mengaku kalah dengan si bangsat Dan yang paling celaka, darah itu tak percaya kalau Kong Hyong mampu menyusul jejak mereka Beda dengan pikiran Seng Ho Anak muda ini cukup insyaf akan kelihayan si bangsat mengatur tipu rencana Dia percaya, kalau bangsat itu tentu dapat mengejar mereka Satunya harapannya, mudahan Kong Hyong salah perhitungan, hingga dapatlah sekawan orang itu lolos dari cengkeramnya Tapi dia tak berani banyak mengharap akan terkabulnya harapannya itu Selama dalam perjalanan, Hyat Ji telah diangkat sebagai murid oleh Bok buta Pak Bok cukup mengetahui jelas akan pribadi Hyat Ji Tambahan pula ketika menguruti tubuh anak itu dahulu Dia pun mengetahui bahwa anak itu dikaruniai tulang bakat menjadi ahli silat Ingin benar Pak Bok mendapatkan tunas muda itu sebagai muridnya Tapi dia masih belum tenang memikirkan bahaya yang mengancam setiap saat itu Namun akhirnya diambilnya juga anak itu sebagai muridnya Katanya Nak, aku suka padamu Tapi tentang dapat tidaknya aku memberi pelajaran silat padamu Itu tergantung jodoh kita nanti Asal aku tak keburu meninggal, kawanan bangsat itu tak berhasil mengejar Nah, tugas berat dari kaum Swatsan Pei akan kuletakan di atas bahumu Hyat Ji mengaturkan terima kasih Katanya, murid mengerti maksud suhu itu Murid tak percaya suhu sampai kena apa Sekalipun nanti terjadi apa Selama murid masih bernepas Murid tentu akan membalaskan sakit hati itu Tergeraklah hati Pak Bok mendengar kata si bocah itu Katanya, bagus, nak Ingatlah, tugas membangun kubu perguruan Swatsan Pei terletak di bahumu Kau sudah menyanggupi hal itu Sekalipun belakangan ikatan guru dan murid itu belum menjadi kenyataan Namun ikrar yang telah diucapkan dalam percakapan itu Telah terpatri kuat Sekalipun Hyat Ji tak pernah mendapat pelajaran silat dari Pak Bok Buta Namun kelak dialah yang akan membangun kubu perguruan Swatsan Pei Dalam pergolakan kaum persilatan belakang hari Banyaklah terjadi peristiwa besar Tapi menilik jalannya kejadian Kesemuanya itu pararel, segaris, dengan isi percakapan Pak Bok dengan Hyat Ji itu Di luar dugaan, malam itu Kong Hiong sudah dapat menyusul rombongan Pak Bok Di tengah sebuah jalan pegunungan di sekitar hutan Sin Ya Tampak Kong Hiong menghadang di muka Dia rupanya seorang diri saja Sambil tertawa, berkatalah jago bayangkari itu Bok Buta, ku percaya tentunya kau pun sudah mengetahui bahwa aku ini adalah murid Swatsan Pei Hanya Hakun Guan ada sedikit salah faham padaku Hal ini tak perlu kau mengatakan sekarang Karena toh kau sudah mengetahui sendiri Kau pun tentunya mengetahui juga Bahwa dalam tata ketentuan perguruan Swatsan Pei telah dicantumkan bahwa kitab pusaka ke-13 itu tak boleh hilang Kini aku telah memiliki yang 12 buah Sisanya yang satu, kau bawa Mengingat kita sama sekaum, kita selesaikan hal itu dengan jalan damai saja Kitab ilmu toto kantian hantiam hyat itu Kau berikan padaku dan aku takkan melakukan apa padamu Artinya kau bebas Apabila usulku ditolak, terpaksa kita tempuh dengan kekerasan Dan ini berarti kamu yang cari kesusahan sendiri Tak sangka bok buta kalau sedemikian cepatnya Kong Hyong sudah dapat menyusul Malah berani membuka suara tembrang Atas itu, dia menimbang sejenak Dia memiliki kepandayan yang tangguh Mahir dalam Tianhan Tiam Hyat Ilmu tutukan Swatsan Pei serta ilmu meremas tulang menghancurkan urat nadi Tapi bangsat itu memiliki ilmu tombak Han Kim Chiang Yakni ilmu pusaka pertama dari kaum Swatsan Pei Dengan ilmu pembelaan Hun Wanto dan ketiga belas curus dari ilmu tombak yang sakti itu Rasanya sukar lan untuk bok buta mendekati lawan guna menggerakan ilmu meremas tulang Ilmunya tongkat Capsa Tiang, terang tertindih oleh ilmu tombak Capsa Jiang dari lawan Jadi menurut Balans, sekalipun dah maju dengan anaknya ditambah ikut sertanya Seng Ho Tetap masih sukar melawan si bangsat Tempo hari dalam pertempuran di Biara Tua, dia telah kehilangan kesempatan bagus untuk membinasakan lawan Kalau kini mereka berhadapan pula, tentu si bangsat itu sudah siap sedia Terang, bahwa untuk lolos kali ini, rupanya sukarlah Kong Hyong menunggu jawaban Pak Bok sebenarnya seorang yang cerdas Sayang, dia dihadang di tempat semacam itu Karena dia tak dapat melihat akan keadaan di sekelilingnya, maka dia tak berdaya untuk mencari jalan lolos Tiba dari arah samping kiri terdengar suatu suara yang lemah, namun hal itu cukup dapat ditangkap oleh pendengaran Pak Bok Dia tenangkan pikirannya Walaupun belum diketahui jelas, tapi dia yakin suara itu adalah suara orang Entah lawan, entah kawan Tapi karena urusan sudah berlarut sampai sedemikian Hebatnya, mau tak mau dia harus bertindak Dengan suara lembut dia tanyakan pada siusian tempat apakah arah kiri situ Setelah itu dia lalu menjawab Kong Hyong Bangsat Shibiao, kau menghina suhu, membasmi kaum sendiri, menghianati rakyat Jangan kata ilmu tutukan pusaka kaum kita, sedang barang kita yang bagaimana tak berharganya pun tak nanti relaku berikan padamu Jangan kau mengimpi mau seperti harimau tumbuh sayap Mau mengumbar angka ramur kamu Aku orang Shibok ini kalau selama masih hidup tak dapat makan dagingmu Nanti kalau mati dan menjadi setan pun tetap tak mengampuni kau Dalam pada itu, siusian memberi keterangan bahwa arah kiri mereka itu ada sebuah jalan kecil yang mestinya dapat dipakai untuk jalan lolos Setelah memperhitungkan, berkata pula lah bok buta kepada Kong Hyong Malah kali ini suaranya lantang sekali, Jahanam, lain kali kita bertemu lagi Begitu selesai mengucap, dengan sebatnya dia bawa Hiat Ji dan Seng Ho melesat ke arah samping kiri Gerakan bok buta itu cepat sekali, tapi si Kong Hyong lebih cepat lagi Tapi syukurlah, secara gaib tiba segulung asap tebal muncul di tengah, menghadang Kong Hyong Juga Pak Bok sedikit pun tak menyangka bahwa di balik tumpukan rumput situ terdapat dua orang bersembunyi, siapapun tampak mengikuti rombongan Pak Bok Kiranya kedua orang asing itu, sudah kenal Seng Ho Ingin sekali mereka menegur Seng Ho, tapi karena suasana masih diliputi ancaman maut, terpaksa mereka bungkam dulu Mereka berniat untuk secara diam membantu Perjuangan Pak Bok, tapi karena yang tersebut belakangan itu berusaha cepat untuk loloskan diri Maka akibatnya kedua penolong itu dan Seng Ho telah menderita Kong Hyong cepat mengejar, dan yang lebih dulu kecanda adalah kedua orang itu beserta Seng Ho Lagi kedua orang itu lepaskan Kiyu Yantan, pelor asap Asap tebal segera bergulung membubung ke atas, memegat penglihatan orang Tapi kali ini Kong Hyong tak mau berlaku sebodoh tadi Cepat dia jejakan kaki, membubung ke atas Di tengah udara dia tendangkan kakinya dalam gerak dalam awan naik tangga Badannya mencelat lagi kira tiga tombak ke atas Dari situ dia lepaskan pandangannya Ternyata di sebelah kiri dari pegunungan situ, tampak tiga sosok tubuh bergerak pesat Dia geram sekali dengan mereka Dengan gerak burung elang meluncur ke dalam air, dia lanjutkan gerakan tubuhnya untuk melayang ke muka Begitu berhasil melampaui gulungan asap, dia terus mengunaknya Kiranya ketiga sosok tubuh itu bukan lain adalah Seng Ho dan sepasang pria wanita yang hendak mencari balas padanya itu Sedang Pak Bok dan anaknya sudah tak ketahuan lagi Kong Hyong tumpahkan kemarahannya kepada sepasang pria wanita yang telah melepaskan peluru asap itu Tiada Pak Bok, mereka pun boleh juga, karena kalau tidak dibasmi tentulah mereka itu akan mengadu biru lagi Setelah mengambil ketetapan, Kong Hyong percepat pengejarannya Tadi sewaktu menyaksikan asap bergulung itu Seng Ho kaget dalam hatinya, tanpa terasa dia berseru, adakah kanda Seng Je yang datang ini Seruan itu disambut dengan munculnya seseorang dari tengah gulungan asap Orang itu terus menyeret tangan Seng Ho untuk diajak lari Ternyata orang itu memang seperti yang diduga oleh Seng Ho, yakni menantu kesayangan dari Suhaunya yang bernama Ho Seng Je Dan wanita yang mengikuti di belakangnya bukan lain adalah putri angkat Suhaunya yang bernama Ong Guat Kuan Hati Seng Ho girang tercampur kaget Namun dia tak sempat untuk berkata, karena harus mengikuti keduanya lari dengan pesatnya Jadi sambil lari, mereka sambil bercakap